Selamat datang kembali bersama saya Romy Janda Perdanan Kembali lagi dalam mata pelajaran sekolah orientasi melayani Kemarin kita sudah membahas tentang kehidupan manusia Kemudian kita sudah harus membahas tentang materi kedua Yaitu tentang terjatuhan manusia Sebelumnya kita harus tahu tujuan dalam mata pelajaran ini apa? Yaitu menyadarkan peserta Jadi kita semuanya tentang dosa Dan akibatnya dalam koma tiga ayatnya ke dua puluh tiga Bisa baca dalam makhlukannya masing-masing Dan kita tahu hakikat dosa Setiap ketiga tata-tata dan pilih penama adalah dosa Misalnya dosa adalah kesombongan, pemerintahan diri sendiri dan pemerintahan Jadi ketika itu kalau tidak ada dalam kehidupan kita Kita sudah berada dalam dosa itu dalam dosa Jadi dosa itu bukan banyak kita mengatakan begini Ini memang kelemahan saya Ini adalah kesalahan atau kesalahan Itu semua sudah dikatakan dalam dosa Nah asal mula dosa Nah kita tidak mengatakan asal mula dosa Melainkan membimbing kita pada pengakuan dosa Yang pertama dosa tidak berasal dari Allah Yaitu 1 ayat 13 Yaitu 1 ayat 1 ayat 4 Alah kudus adanya Dan Allah tidak dapat disubai Semua yang disubahkan oleh Allah Sungguh amat baik Jadi kita Dosa sama sekali bukan berasal dari Allah Kemudian yang kedua pemberontakan Lucifer Dosa yang 15 ayat 12 Jelas sampai 15 Kita sudah tahu Terus sekarang mempunyai kendak yang menyimpan dan melawan Allah Jadi Dulunya manusia adalah malaikat Tapi karena Memperontak kepada Allah Dia jatuh ke dalam dosa Dan yang ketiga dosa timbul dalam hati manusia Munculnya dari hati manusia dari Markus 7 21 sampai 23 Semua hal-hal yang jahat timbul dari dalam dan menatiskan orang itu Dosa timbul dari hati manusia Itu sendiri Sebelumnya kita akan mengetahui pengertian dosa Yaitu apa saja Yang pertama Salah sasaran Ibrahim 9 ayat 27 Ibrahim hamartya Pengertiannya tidak kenal Tidak sampai Artinya menyimpang dari tujuan Allah Kedua pelanggaran Roma 4 ayat 16 ayat 1 Besar timbul dari dua ayat 15 Ibrahim hamartya Yunani Parbasis setara harafiannya Menyegangi atau menewati Artinya melanggar perintah Alah Yang ketiga kejahatan Satu Yohana 1 ayat 19 Berarti awal Yunani adik dia Secara harafian artinya Memimpang dari Allah yang benar Juga berarti ketidakadilan Dengar kalor Menunggui pedoman Yang kemat Memperontakannya Saya satu ayat dua Berarti pasal Islah ini menunjukkan Kepada peperontakan Terhadap Alah Terus kita harus tahu Pola kejatuhan Dalam bolsa itu apa saja Tidak perlu mengenali Pola yang diterapkan Iblis Untuk menyerang kita Terus kita harus tahu Ada sekitar empat hal Yang harus kita pelajari Yang pertama Iblis itu mengintai Atau menitik Dan menjadikan Empat Mengintai yalah Mengamati Dengan semuat Yang kedua Menjerat dan menipu Satu komunistik Yaitu Bisa tidak menguasai Dengan kekerasan Ketika menguasai Dengan perhambang Komatika R6B dan R6B Bisa menyerang Di bagian kelemahan kita Atau pada saat kita lemah Yang keempat Menjatakan Ketumat mati Ketumat mati Ketumat mati Bisa itu adalah Kenikmatan Yang memakan Yang kemudian Dan kemudian Akibat dosa Yang terpisah Dari Allah Bisa di maupun Sangat jelas Sekali dikatakan Dan sikap Allah Terhadap manusia Saat terjatuh Dalam dosa Itu apa Yang pertama Allah menyembuhkan dirinya Dan tidak memiliki Alah murka Terhadap manusia Dan kemudian Allah mengusir Manusia Dari hadapannya Saat di nama Eden Dan Allah Tidak dapat Dari satu tempat Dengan manusia Jika manusia Terhadap Allah Saat diatuh Menusah Manusia itu Menghindari Allah Dan di kemudian Lapan Manusia menjadi takut Kepada Allah Karena telah melanggar Perintahnya Saat itu manusia Bersembunyi Saat dipanggungi oleh Allah Ketika manusia Menyalahkan Allah Keempat Manusia tidak dapat Dari sikap Kepada Allah Kemudian Yang kedua Terpisah Dari Allah Terpisah Dari sesamanya Yang pertama Hilangnya kasih Manusia Hilangkan kasih Terhadap Sama Yang kedua Persaingan Kalian melihat Apa yang Sepertinya Sebagai saingan Bukan lagi Sebagai teman Tuhan Ada sekas Perumahan Ada konflik Semuanya Hal ini kita Menghadapi Hal itu Berarti kita Terpisah 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 Ketiga Manusia Mengalami Dengan dirinya Sendiri Apa yang Baik Dalam Dari dirinya Bilangan Kembalian Alam Menjadi Saki Dan Tersiksa Mengalami Kematian Ruhani Kematian Kemudian Pasal Materi Kita Tentang Manusia Jatuh Mungkin Berapa Hal Yang kita Pelajari Yang Bersama Kita Ambil Semuanya Ini Kembali Lagi Nanti Ada tugas Yang Kita Kerjakan Dalam Mata Tula Ini Kemudian Terima kasih Sampai 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 Sampai